Dari bukan siapa-siapa, Rizky Fabian kini menjelma menjadi sosok yang diidolakan. Bukan hanya karena ia anak seorang komedian ternama saja, namun Rizky Fabian memiliki bakat bermusik yang sangat mumpuni. Itulah yang membuatnya dengan begitu cepat menempati hati masyarakat luas, khususnya mereka-mereka yang menamai diri sebagai Rizky Fabian. Lantas, seperti apa aktif fans di mata seorang Rizky Fabian? Kalau untuk Rizky Fabian, kebetulan fan base ini Rizky Fabian segalanya. Karena Iki ngerasa dulu dari Iki bukan siapa-siapa, mereka yang support. Iki masih ingat dulu cuma tiga orang dan mereka masih bingung saya Rizky Fabian lovers atau bukan ya. Kayak, wah mau gak ya, mau gak ya saya kayak gitu. Sampai akhirnya dengan Alhamdulillah dengan diresponnya lagu-lagu Iki, masyarakat menilai positif, akhirnya banyak banget di setiap kota tanpa Iki suruh, tanpa banyak-banyak orang yang meminta-minta kayak, ayo masuk Rizky Fabian dong. Kayak gitu, tapi justru dengan secara gak sengaja dan secara Alhamdulillah berjalan dengan lancar tuh, setiap kota tiba-tiba jadi ada Rizky Fabian apa, kota ini, kota ini, jadi menutuki segalanya. Kesibukan padat yang dijalani oleh Rizky Fabian membuat ia kehilangan banyak waktu untuk memanjakan para penggemar setianya. Maka untuk membalas semua kebaikan fans yang selama ini selalu setia mendukungnya, Rizky Fabian akan menelurkan karya-karya terbaiknya. Iki jujur, Iki belum bisa memberikan waktu semaksimal mungkin untuk para Rizky Fabian. Kayak mungkin berfoto pun mereka jadi banyak jarak karena mungkin entah itu eventnya yang super ketat, entah itu benar-benar waktunya yang gak memungkinkan. Jadi yang Iki ingin balas ke mereka dengan cara yaitu selain Iki harus dekat dengan Rizky Fabian di sosial media, salah satunya adalah gimana caranya karya-karya Iki berusaha untuk berikan yang terbaik untuk mereka juga. dan semuanya sekarang jadi punya tujuan selain harus membanggakan keluarga, orang tua Rizky Fabian adalah juga jadi tanggung jawab saya untuk jadi tujuan harus bisa direpon positif sama mereka.